Di video ini gue mau bahas tentang chapter 204 yang kira-kira udah rilis semingguan lalu men Tapi gue gak akan hanya bahas chapter 204 aja Gue juga akan bahas beberapa hal yang berkaitan dengan Ark Bonten Yang dimana gue yakin Ark kali ini pasti akan seru dan ceritanya lebih panjang dari Ark sebelumnya Oke gak usah pake lama lagi, kita mulai aja pembahasannya sekarang Let's go Pembahasan yang pertama, fakta baru tentang kekuatan timelip Takemichi Di chapter 204 kemarin kita lagi-lagi dikejutkan Dengan aktifnya kekuatan timelip Takemichi Yang membawanya kembali ke masa SMA Atau 10 tahun yang lalu dari masa depan Menariknya kali ini bukanlah Naoto yang menjadi trigger Takemichi untuk kembali ke masa lalu men Melainkan Mikey Yang dimana akhirnya banyak mematahkan teori-teori Naoto sebelumnya tentang kekuatan timelip Takemichi Oke kita mulai dengan teori Naoto tentang kembalinya Takemichi ke-12 tahun yang lalu Teori ini awalnya dibuat oleh Naoto setelah dia menyelamatkan Takemichi dari tragedi kereta api yang hampir saja menghilangkan nyawanya Saat itu Naoto menyimpulkan Kalau Takemichi hanya bisa kembali ke hari yang sama ke-12 tahun di masa lalu Tapi akhirnya teori itu dipatahkan pada chapter 204 Karena saat Takemichi kembali ke masa lalu Dia kembali ke tanggal 6 Juni 2008 Ya kurang lebih 10 tahunan lah dari masa depan Pertanyaannya Kenapa timelip Takemichi saat ini berbeda dengan timelip dengan Naoto sebelumnya? Oke jadi gini men Ya seperti yang kita semua tahu Alasan Takemichi kembali ke masa lalu adalah untuk menyelamatkan Hina dari kematian Dan setelah perjalanan yang cukup panjang untuk misi penyelamatannya itu Takemichi akhirnya mengetahui Kalau alasan Hina selalu tewas di masa depan Itu adalah karena perbuatan Kisaki Yang dimana ternyata awal bencana itu dimulai ketika Kisaki mulai bergabung dengan Tauman Ingat men Hinata tewas di masa depan dikarenakan adanya konflik antara sesama anggota geng Tauman Dan dengan Tauman juga lah Kisaki bisa mewujudkan impiannya Nah makanya Walaupun si Kisaki bisa membuat geng-geng besar lainnya Kisaki pasti selalu ingin menggabungkan geng tersebut dengan Tauman Karena menurutnya hanya dengan Mikey dan Tauman lah Kisaki bisa mewujudkan impiannya Yaitu untuk menguasai Jepang dengan waktu 10 tahun saja Dan membuat Hina mencintainya Jadi ya gue bisa simpulkan gini men Kenapa Takemichi kembali ke tahun 2005? Karena pada tahun itulah Kisaki mulai bergabung dengan Tauman Dan awal dari semua bencana yang akan terjadi di masa depan Oke sekarang kita bahas timelipnya Takemichi sama si Mikey Timelip Takemichi saat ini agak berbeda dengan timelip sebelumnya Ketika saat dia melakukan timelipnya dengan Naoto Kali ini Takemichi kembali kurang lebih hanya 10 tahunan lah dari masa depan Tepatnya pada tanggal 6 Juni 2008 Sedangkan tahun Takemichi saat dia tinggal di masa depan adalah tahun 2018 Dan sama seperti sebelumnya Gue yakin pada tahun 2008 ini juga lah akar permasalahan dimulai Sehingga membuat Mikey berubah di masa depan Soalnya gini men Beberapa anggota Tauman seperti Angry dan Pehyan Memberitahu Takemichi kalau mereka sudah tidak melihat lagi Mikey Lebih dari 10 tahun Nah anehnya si Draken malah lebih lama lagi men Yaitu 12 tahun Gue juga agak bingung kenapa si Draken yang harusnya deket banget sama Mikey Ini malah lebih lama gak ketemunya dengan Mikey Dibandingkan Angry dan Pehyan Ya mungkin mereka keles atau gimana gue juga kurang tau men Ya kita tunggu aja nanti Tapi berdasarkan info dari Angry dan Pehyan Pada tahun 2008 inilah awal mula Mikey menjauhkan diri dari teman-temannya Yang dimana menurut gue itu adalah awal bencana dari semua bencana Yang akan terjadi di masa depan Dan karena itulah Takemichi akhirnya kembali ke 2008 Jadi kesimpulannya gini men Alasan kenapa Takemichi kembali ke tahun 2005 dan 2008 Karena pada tahun tersebut bertepatan Dengan awal dari semua permasalahan yang terjadi di masa depan Pada tahun 2005 awal mula Kisaki bergabung dengan Tauman Dan mungkin pada tahun 2008 inilah awal mula terbentuknya ponten Ya masih prediksi sih Kita lihat aja nanti di chapter 205 men Oke clear ya Tentang pembahasan kekuatan time leap Takemichi yang baru Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ponten Berkaca dari art Tenjiku sebelumnya Sebenarnya masih banyak plot yang bisa dikembangkan di art ponten ini men Contohnya pengembangan cerita tentang geng black dragon Seperti yang gue bilang sebelumnya Apabila pada tahun 2008 ini Mikey membentuk ponten Maka jalan satu-satunya Takemichi untuk menyelamatkan Mikey adalah dengan cara pertempuran antar geng Soalnya gak tau kenapa men Kalau art ini hanya diselesaikan dengan cara bacot no jutsu saja Menurut gue gak akan seru men Ya seharusnya ada geng war dulu lah Baru bacot no jutsu Ya baru ideal lah kalau kayak gitu Dan satu-satunya geng yang bisa Takemichi gunakan saat ini Hanyalah geng black dragon Oh iya buat yang belum tau Si Takemichi ini sekarang adalah pemimpin dari black dragon Takemichi mendapatkan posisi itu dari inupi men Saat art Tenjiku Sedangkan Tauman sendiri sudah dibubarkan sama si Mikey Pertanyaannya Apakah Tauman akan dibangkitkan kembali pada art ponten? Ya menurut gue bisa iya bisa enggak men Tergantung kondisinya lah Oke kita mulai dulu dengan alasan kenapa Tauman gak bisa dibangkitkan lagi di art ponten Itu karena Tauman sendiri adalah sebuah geng yang dibentuk oleh Mikey dan teman-temannya Ya idenya si Baji lah Jadi ya syarat untuk membangkitkan Tauman kembali Haruslah dengan persetujuan Mikey Sedangkan Mikey adalah bos dari art kali ini men Jadi kayaknya ya agak mustahil lah Dan satu-satunya cara untuk membangkitkan Tauman kembali Adalah menyadarkan Mikey Yang otomatis Takemichi haruslah memenangkan pertarungan antar geng melawan Mikey Antara black dragon melawan ponten Ya prediksi gue paling para anggota Tauman sebelumnya yang bergabung ke black dragon di bawah pimpinan Takemichi Ya hal itu sangat mungkin terjadi men Soalnya sekarang Draken, Mitsuya, Smiley dan hampir semua mantan member Tauman Sudah sangat respect kepada Takemichi Jadi yang seperti gue bilang sebelumnya Satu-satunya cara Takemichi untuk membangkitkan kembali Tauman adalah dengan cara mengalahkan Mikey Dan menghancurkan dark impulsivity yang selalu menghantui Mikey Nah setelah itu terjadi barulah Mikey bisa kembali membangkitkan Tauman seperti sebelumnya Ya palingan minus Shikazutora, Baji sama Shimucho Nah khusus Shimucho ini kita lihat aja men Bakalan join ke pihak mana Soalnya waktu di artin Jiku dia nangis gitu waktu ngeliat tekad Takemichi yang sangat menyentuh Dan satu hal lagi yang gue yakini men Saat Tauman dibentuk kembali Gue yakin Tauman akan bergabung dengan black dragon Tapi berbeda dengan sebelumnya Kali ini Tauman yang akan berada di bawah geng black dragon di bawah pimpinan Takemichi Dan impian Takemichi menjadi berandalan terkuat pun akhirnya terwujud Ya kurang lebih karirnya samalah seperti Shinichiro Sano Dan Shinichiro Sano adalah orang yang pertama kali membentuk black dragon Ya masih teori lah jangan anggap serius juga men Bisa terjadi bisa enggak Kita lihat aja nanti Ya kita disini diskusi aja men Kalau kalian punya prediksi lain tentang art bonten ini Kalian bisa tulis aja di komentar men Yang paling keren nanti gue pin deh Oke segini dulu aja pembahasan gue kali ini Biar gak terlalu panjang lah videonya Ya sebenarnya masih banyak yang ingin gue bahas tentang art bonten ini men Mulai dari terkonfirmasinya sosok time leaper lain Yang ternyata emang beneran ada men Gila Dan gue yakin di art bonten ini juga lah Time leaper tersebut nantinya terbongkar Terus ada juga beberapa hal yang gue takuti di art bonten ini men Salah satunya adalah kematian Tachiba Nahinata Tapi bukan di masa depan men Melainkan di masa lalu Yaitu waktu dimana sekarang Takemichi berada Ya sebenarnya cukup panjang lah untuk membahas hal tersebut Ya ini juga nanti gue bahas lah di video selanjutnya Soalnya belum selesai men Buat kalian yang suka sama video kali ini Bisa langsung di subscribe aja men Dan jangan lupa tekan loncengnya Biar gak ketinggalan info-info terbaru yang gue buat Seputar Tokyo Revengers Gue juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini Dari awal sampe akhir Ketemu lagi di video gue selanjutnya Ciao